Begini, yang seperti yang tadi saya bilang ya, tidak ada yang menang dalam sebuah perceraian, ya kan? Tapi kalau lega, iya. Saya lega karena selama lima bulan kebelakangan ini saya dipojokkan terus, saya dihujat, saya, ya, banyak kebohongan lah yang diberitakan tentang saya, dan ya akhirnya semua ini berbukti tidak benar, gitu. Bukan oleh kata-kata pihak saya maupun dari ini, tetapi oleh hakim yang netral berdasarkan bukti, berdasarkan saksi. Dan itu yang penting, dan itu sebabnya kenapa saya juga memilih untuk diam. Berarti sempat kena mental ya, Pak? Sempat, sempat. Awal-awal, pas saat pemberitaan mirip itu keluar, tuduhan-tuduhan saya tidak menangkahi lah, segala macem. Wah, itu saya sampai shock berat. Sampai klarifikasi, ya kan? Kita sampai melakukan press conference, press conference. Tapi ternyata, kata-kata kita pun masih dipelintir lagi, gitu. Ditambah-tambahin, dibumbuh-umbuhin. Supaya bisa menjadi berita, bisa goreng-goreng lah, digoreng-goreng oleh media, gitu. Jadi apa yang kita omongin 50%, 50%-nya lagi itu bumbu-bumbu dari orang-orang yang tidak pernah menjawab, lah. Jadi di situ saya menyadari bahwa, oh ternyata dari pihak sana tidak bisa main cantik. Dari pihak sana mengalalkan segala cara untuk mau menang. Dengan kebohongan, dengan fitnahan, dan itu bisa selesai, saya lega. Karena capek dengan semua fitnahan yang berada di luas sana, pujatan oleh netizen, segala macem. Dan ternyata ya terbukti itu semua tidak benar. Terima kasih.